hai oke Pemirsa ketemu lagi dengan saya Herman Sumedang kali ini saya dapat garapan jawab benerin nekat nyamuk katanya ini enggak apa nggak hidup katanya nggak tahu kenapa ini Oke kita tes Oh iya bener ini gak nyala nih kita tes ya Nah ini bener nggak ada ya ada setrum biasanya suka petek-petek kalau digini nggak ada ini Oke kita langsung bongkar aja ya bautnya ada berapa ini kita lihat langsung bongkar aja bautnya 123456 6 biji kita buka dulu bautnya supaya bisa memudahkan melihat dalemannya dalaman apa ini dalaman mesin rakyat nyamuk lah masa dalaman sama apa Oke lanjut kita buka dulu ya ini harus pakai obeng kecil nih kalau bangsa enggak muat nih Oke ini harus ekstra hati-hati soalnya ini setelah lumayan bikin kaget soalnya saya pernah kesetrum pakai ini Oke bagaimana caranya dengan cara mencukir bagian pinggir-pinggirnya seperti itu Oke kemudian tekan-tekannya sampai membuka jangan terlalu dipaksa ya biar tidak rusak atau patah karena ini plastiknya sangat tipis banget Oke kita buka terus seperti itu hati-hati Oke kita buka lagi hati-hati ya harus dengan pelan-pelan nih soalnya kalau patah udah deh Oke udah kebuka kita akan lihat bagian mesinnya Iya ini masih bagus katanya tapi ini masih baru katanya baru juga satu minggu beli enggak tahu ada yang patah nggak tahu gimana kita tes dulu bagian baterainya di sekolah 10 volt DC ya apakah ada sekitar 4pol ya kita tes dulu jarumnya gerak nggak oke kalau disini ada berarti bagus rangkaiannya kita tes dulu jarumnya lihat Oke jarumnya bergerak berarti ada yang 4pol sekitar 4pol 4pol kayaknya ya 4pol sudah ada Oke kita coba amati lagi fisiknya seperti apa kita lihat Oke dan disini saya terlihat ya pesinya masih bagus tetapi sweet on off nya hilang atau kemana ini ini mudah-mudahan sweet on off aja ya bukan gejala yang lain soalnya kalau yang lain udah deh Oke kita lanjut cek nah disini sudah sudah terlihat ya sweet on off nya putus ataupun ruksak saya akan mengganti dengan yang baru mudah-mudahan ini hanya sweet aja ya mudah-mudahan aja ya kalau berhasil Oke kalau nggak juga ya nggak papa namanya juga tutorial sih Oke kita coba pasang dulu ini bagian mana Bang kita lihat aja dulu ini bagian transit on off yang menghubung dengan baterai ya kalau ditekan ini bisa hidup seperti itu Oke kita coba dulu lihat biar pemisah tahu Nah seperti itu ya Oke kita coba mengganti dengan yang baru yang mudah-mudahan ini bisa berjalan ya hanya ini aja mudah-mudahan trafonya masih bagus ini kita tes tes dulu tes maksud saya akan solder dulu ya biar pertama kuat oke kita solder dulu ya seperti inilah ya kalau keadaan sal job call job ya seperti itu kadang-kadang harus siap ya melayani user mudah-mudahan ini bagus oke kita tambahin lagi Tino nya supaya kuat nggak goyang-goyang oke udah seperti itu dikit lagi ya oke oke ini sudah saya solder dan saya akan mencoba untuk membalunya ya persiapkan dulu supaya tidak nyetrum ya saat pengetesan ya mudah-mudahan ini bisa dites oke seperti itu ya dengan cara dengan sangat kencangkan dulu bautnya biar rapat nanti biar nggak nyetrum kalau beneran ini hidup rumahnya setelumnya nih buat ngantuk oke pasang lagi satunya lagi ya lupa nih oke sudah pasang lagi saatnya untuk nanti pengetesannya jangan lupa baterainya juga disimpan dengan baik supaya tidak sudah mengganjal ya kalau mengganjal ini enggak akan bisa tertutup rapat dengan rapih Oke lanjut Oke seperti itu ya kemudian saya akan mencoba untuk menutupnya menutup menutup dengan rapat supaya tidak kena setrum juga ya oke kita langsung aja dengan cara ditutup yang harus pelan-pelan juga ya supaya tidak patah juga ini belum pengetesan sih cuman kita tutup aja dulu oke seperti itu kita coba baru lagi menggunakan dengan obeng kecil ya karena obeng bosan gamuat dan kita akan coba untuk melihat apakah reaksi setrumnya itu ada bisa dilihat dan nanti ada kelihatan semacam api warna biru itu setumnya udah ada ya kalau kena tangan itu udah lumayan banget kalau mau coba coba aja sendiri saya udah kapok biasanya sih kalau bagus suka ada kayak gitu ya kayak api Oke kita tes udah-udahan oke nah ini lampunya udah ada berarti ini setrumnya udah ada ke atas kita tes dengan apometer apakah ada kelihatan oke udah ada kelihatan nah nah seperti itu berarti strumnya udah oke oke